Pemirsa sosok Linda yang disebut-sebut mengetahui kejadian pembunuhan berencana Vina dan Eki 2016 silam akhirnya diperiksa oleh penyelidik di Treskrimung Polda, Jawa Barat pada Senin malam. Periksaan pun ini diduga karena Linda untuk memastikan keterlibatan PG Setiawan alias Perong sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Linda tiba di Polres, Cirebon, Kota pada Senin malam sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Linda didampingi ibunya, suaminya, sejumlah anggota keluarga serta kuasa hukum dari Vina. Linda yang datang mengenakan kemeja coklat dan kerudung hitam tidak mau banyak berbicara dan langsung memasuki Polres, Cirebon. Linda sebelumnya sempat menghilang setelah kisah tragis Vina diangkat ke layar lebar. Ya baik-baik aja, aman-aman aja, gak ada masalah apapun. Yang terpenting, kan masyarakat kan selalu bertanya-tanya, ya selama ini yang mana sih yang Linda, yang ada tato, yang ini, yang itu. Ternyata si Linda ini gak punya tato, coba, 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 coba. Tidak ada, tidak ada. Tidak ada tato ya. Berarti foto yang dimetses itu bukan Linda, Mbak Putri. Jadi bukan Linda yang dimaksud, ini Linda yang kerasukan si Vina yang ini. Jadi ini sahabat lamanya dari ini, Vina, Almarhum Vina itu. Jadi ini mereka bukan bersahabat dekat, hanya kenal saat itu si Linda punya pacar juga, anak XTC. Jadi kenalnya temenan sama si Almarhum Eki, pacarnya Linda berteman sama Almarhum Eki. Jadi, Mbak Nabi berapa sih pertanyaan tadi? Mbak Nabi sekitar berapa? 13. Eh, 30 pertanyaan. Jadi apa aja? Apa aja, Mbak Nabi? Sementara seputar biodata, kenalnya gimana, sudah sejak kapan, gitu-gitu aja sih, normatif aja pertanyaannya. Kalau dengan Peggy, kenal gak, Mbak Linda? Jawab aja, Linda. Ke Peggy? Enggak, enggak kenal. Ke Peggy, terlaku. Itu kan dari film, kalian bisa menggiring opini seperti itu, kan? Jadi dia gak tahu sama siapa. Tapi secara keseluruhan, dari delapan terpidana sekaligus Peggy, kenal gak bahas secara pribadi? Enggak. Enggak kenal sama siapa. Saat kejadian lagi dimana, Mbak Linda? Ada di rumah, ada di rumah. Ada di rumah. Terakhir kontak dengan Almarhum Vina sebelum kejadian, berapa hari, Mbak? Sudah lama. Ada sebulan? Sebelum kejadian. Sudah lama, sudah lama banget. Lebih dari 6 bulan mungkin. Berapa? Sudah lama. Sudah lebih dari 6 bulan. Karena si Linda sudah putus sama anak XTC. Jadi sudah gak pernah ketemu. Sudah gak pernah ketemu lagi. Jadi gitu lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.